Intro Sejak dipertemu Ketika jatuh hati terakhirnya Kitalah mati Kitalah bersama kita Lalu 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 Dan kami ini Ketika jatuh hati terakhirnya Ketika jatuh hati terakhirnya Ketika jatuh hati terakhirnya Ketika jatuh hati terakhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Ketemu lagi kita di hari Selasa ya Malam Rabu Selasa Malam Rabu Spesial Operapan Java adalah Biografi Iya gak? Menceritakan tentang seseorang Seseorang bisa juga dua orang Terima kasih Dekiki Aato Sambutan dulu ya Malam hari ini Siapakah bintang tamu yang akan kita angkat biografinya Atau cerita-cerita masa kecilnya Hingga sukses sampai sekarang ini Kita lihat dulu bitinya berikut ini Di antara hatimu Hatiku terbentang Dinding yang tinggi Tak satu jual Jendela Tak bisa Agar Ku memandangmu Lagunya begitu romantis Menceritakan sepasang kekasih Lagunya begitu romantis Kita sambut Dintang tamu kita malam hari ini Titik Sandora dan Muksin Alatang Masa tujuan Jendela Disana Ada istri Oh ya Itu ya Sampai Selamat malam Mbak Titi Udah Ya selamat malam Mbak Titi Dan Om Muksin Kok jadi Mbak sama Om saya ya Ya ini Mbak Ini Mas loh Oh ya Mbak Apa kabarnya malam hari ini Alhamdulillah Baik-baik saja Ini kita sudah minta Berapa tahun yang lalu Ya Sebelum OPJ Sebelum OPJ Kita minta lho Sebelum ada Sudah minta Jadwalnya mungkin Apakah Jadwalnya apa ya Kabar baik Alhamdulillah Akhirnya bisa juga kita ketemu di operapan Java Malam hari ini kita minta cerita-cerita Masa kecil Mbak Titi juga Muksin Alatas Mas Muksin Kayaknya gak pantes ya Ya apa dong Om 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 Abang kita awali dari cerita masa kecilnya Mbak Titi lahir dimana Mbak? aku lahir di Jawa Tengah tepatnya di? tepatnya di daerahnya Bumiayu Bumiayu? talok? talok tau dong kan Bumiayu talok saya bayi dibawa ke berapa bulan kemudian dibawa ke Jakarta kali? ke Semarang jadi pindah-pindah saya tanya sama yang ini kan ayatnya tentara jadi pindah-pindah terakhir tugas di Solo sampai ketemu mungkin masa kecilnya entah dimana berapa saudara Mbak? 4 saudara kakak 2, adik 1, perempuan semua gak ada yang lagi? gak ada yang lagi cuma mungkin jadi 4 bersaudara ya Mbak nomor ke 3 3 ya oke kita akan menceritakan masa kecilnya Mbak Titi di gak tau dimana pokoknya kita lihat saya langsung ke TKP Rantan malam-malam naik ke atas hari ini ceritanya tentang Maksin alat atas bentar mau tanya itu malam-malam naik ke atas apa maksudnya Pak? pantun oh pantun pantun maksudnya cari tokek mama sini dulu dong masa papa dibiarkan sendiri kamu itu bentar-bentar ini siapa ini? istri saya ibunya? istri saya ibunya berarti bapak dan ibunya? bapak dan ibu iya maksudnya ibunya siapa bapaknya siapa? bapaknya Mbak Titi Sandora berarti bapaknya ini? bapaknya namanya siapa Pak? siapa? namanya bapak saya anak saya Titi Sandora enggak bapak apa? bapak namanya siapa? Toto Senderan tapi baklaku gak berlangkongan gitu bentar-bentang dibilang bumi ayo jawa lu berlangkongan saya sebetulnya dari mana asalnya? bentar 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 mikir dulu bentar-bentar dari mana mbak? bentar iya itu gak apa-apa bentar namanya bentar oh aslinya dari bentar itu bumi ayo itu ada gunung gitu itu namanya bentar jadi logatnya gimana Tante? disana di logat-logat bahasanya biasa Jawa Biasa Jawa Biasa apa saya Ngendi? woi pak 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 maaf ini siapa? istri saya berarti ibunya? ibunya mbak Titi namanya siapa mbu? maaf ibu namanya siapa? ah kota iya maka masa itu emaknya Titi Sandoran bisa melahirkan Titi Sandoran ketiga iya om sabar om entar kalau mau hajar abis selesai dari sini om yaudah lanjut lanjut istriku opo seng opoiku opo ini opo kamu tuh kalau sehari-hari aku liatin kerjaanmu cuma menyulam terus masukin jarum susah gedean talinya daripada jarumnya aku bantu biar kamu gampang masukin itu benangnya pakai alat ini siapa tahu bermanfaat coba pito pak sini loh bu aku ada yang mau aku ngomongin bu mukanya yang mana si bu nem ibu bikinin baju eh terakhir buat kamu aduh makasih malah kayak badut bu bu anak kita satu-satunya yang perempuan itu eh anaknya empat perempuan semua anaknya satu yang baru keliatan yang tiga masih sekolah masih sekolah aku bingung dia itu setiap hari sakit terus apa mungkin kita salah ngasih nama kali bapak sih kalau ngasih namanya bener dong ibu suaranya ngebas banget ya bu iya kamu ini sebetulnya ibunya Titi Sandor berapa raminten sih jadi begini aku bingung kayaknya anak kita harus diganti nama deh sini pak duduk dimana bu sini dimana oh ini oh iya iya nah ibu nama anak kita siapa kira-kira ya supaya gak sakit kita orang dulu supaya anak kita gak sakit-sakit namanya harus diganti ya siapa kalau kita kasih nama Joko Bodo gimana aja oh Joko ini rati rati kurang unyu-unyu yang lebih gaul bisa gak siapa tau gimana kalau namanya kita kasih yang agak nuansa-nuansa Jowo Lukman anak kita tuh perempuan loh bu ya siapa gimana kalau nah kalau matahari bahasa inggrisnya apa great ini lama-lama urusan mending kita berantem aja deh matahari kok great sih apa makanya kuliah belajar bahasa inggris matahari itu sun 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 nah kemudian kita cari lagi belakangnya yang bagus suka nonton film yang berhasil berhasil dora nah jadi matahari yang bersinar membuat hidup kita berhasil berhasil kalau digabung sun dora gimana ya jauh ya pak 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 jaman dulu kan lokala dora pak jaman dulu lokala dora iya gak apa-apa lah maksudnya inspirasinya kan ke depan gitu saya udah tau masa depan tuh pasti ada film dora nanti itu nama kota disana itu di mesir nama kota eh itu sandora nama kota di mesir salah satu kota di mesir iya iya tapi ada matahari di mesir iya iya bener tadi kita mau bilang begitu ya iya tadi kita mau bilang begitu tante cuman karena ini komedi ya kita lucu ini anak anak oh anak lo bang paling bisa milih perannya di ibu lo sama anak gak apa-apa ya gak apa-apa sih cuman kan gimana aja ngerti kayaknya lu nyari kesempatan mana piana kamu dari mana toh papi i feel so bad haa sobek pake bahasa inggris saya gak ngerti apa apa i feel so bad what's your problem what's your problem bt-bt-bt-bt-bt-ah bt-ah bt-ah bt papi oh bt tau bt kamu anak gaol sampe gak tau kamu ini bang tau bt itu apa artinya bt itu artinya apa bau tengik ada apa toh kayak mungkin bisa biar 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 bapak lanjut-lanjutin korsi malu sama anakmu ada apa kamu bt kenapa aku sedih papi aku sedih kenapa adek aku dia bandel banget kamu diapa lagi sama adek kamu aku dicakar panggil adek kamu kesini masa sama kakak enggak seperti itu mana panggil si mami ini aja ini titik sandoran kaneng pasar numpah honda di surung rame-rame tante titik itu taylalatnya cuma satu dan bagus ini banyak bang kalau ini enak lihat sendalnya apa sepatunya pakai ikutan talinya bagus malu loh sama temen-temen dari Subang nih malu loh saya kemarin ke Subang mampir ke Cirebon maka gak bisa bedain dari tadi aku datang kalau di jelur majangnya kalau ngempel gendong disana ngempelnya disini gendongnya jadi sebenarnya menjadi titik sandoran yang pasar numpah honda honda nge macet di surung rame-rame ini ibu istri ibumu salaman nama ibu salaman mama mama salaman nama ibu dulu salaman ayo win tadi kenapa anak ademu kenapa dia gak mau sekolah terus satu tahun gak mau sekolah aku dikeluarin dari sekolah kamu dikeluarin marah bangga soalnya aku bodoh bodoh kirang gak bisa pokoknya kamu sekarang papa hukum ya dihukum apa papi tidak boleh mandi 4 hari yes papi tau kalau hobiku gak mandi ngomong ngomong kamu ini udah jelas titik sandora ini kakaknya saya bapaknya ibu-ibunya kamu siapa kamu siapa surprise dong iya siapa bentar bentar ini gak ada siapa ini siapa tetangganya tetangganya siapa tetangganya siapa tetangganya omok sinar atas tetangganya omok sinar atas ya tapi tetanggan juga sama pantai titik sandora siapa berarti bentar bentar tinggal dimana bu saya di kebumen emang om tinggal di kebumen siapa yang juga di kebumen gak ada gak ada gak ada gak ada berarti salah dong mendingan ya salah mendingan gini aja lu mendingan ganti pakaian lu jadi robocop mohon maaf tante om emang temen saya satu itu agak iya memang begitulah tapi sandora neng pasar neng pak bentar tadi lu titik sandora ayo pak udah apa enggak udah lima kali ini ayo cepet titik sandora onanenu pak honda yaudah sekarang papa mau ketebus sama guru kamu ayo pak guruku pindah semua sekolahanku tuh gak ada gurunya sekolahan goet yang bener gak bisa pokoknya kamu papa hukum hari ini ayo sana aduh kamu ini emang bener apa yang diceritakan Andre katanya mbak titi sakit sakitan waktu itu nama asli siapa mbak saya lahir dulu dikasih nama hania 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 terus rawel katanya sakit sakit suruh ganti ganti namanya umyati umyati terus habis itu masih juga akhirnya dipendekin aja dititik aja deh titik jadi titik titik aja nah sandoranya nah sandoranya sandoranya itu waktu tahun waktu garuda pertama dulu Indonesia itu tugas tugas ke sana nah pulang tuh ingin membawakan oleh-oleh nama-nama buat anak-anak gitu loh jadi anak yang pertama dikasih nama kan namanya umy sofia jadi gaza tambahin gaza terus yang kedua waika jadi ismailia terus yang ketiga titik jadi sandora terus yang keempat any ultimate jadi empat-empatnya pake nama nama-nama kota sana dimana ayah tuh singgah disitu semuanya itu dibawa nama-nama oke namanya titik terus dapet nama dari bapak iya oleh-olehnya sandora sampai sekarang waktu itu masih umur berapa ya umur 4 tahun deh 4 tahun oke itu ceritanya mbak titik sandora waktu masih kecilnya gimana muksin alatas akan kita pentaskan juga dimain kan oleh para wayang kita akan lihat jangan kemana-mana tetap di beberapa jam bersama OPPO Smartphone akhir aku wanita yang Sofia aku wanita yang anak-anak cinta aku harapinya meratanya aku akan Kaju di tangan kananku Kaju di tangan kirimu Aku tak tahu mananya akan keberikan adaku Aku tak tahu mananya akan keberikan padamu Aku tak tahu mananya akan keberikan padamu Mbak Titi, ini satu level gak sih sama Emilia Contessa? Iya dulu Ini anaknya Solo Iya tahu, jelas emang anakku itu Ini anak ibunya ini? Emilia dulu kalau aku nyanyi di Surabaya Penyanyi desa nyanyi Emil Oke, Bu Denada terima kasih Nah sekarang kita beralih kepada Om Muksin Alatas Awal karir nyanyinya dengar-dengar dari pop om ya? Di pop ya Sekarang-sekarang dangdut ya? Apa aja prestasinya apa nih om di pop? Ya Alhamdulillah pada waktu itu tahun 68 pertama ikut Saya gak dapet karena saya baru habis operasi aman dari waktu itu Ada lomba? Ada lomba, pop singer ya Terus yang kedua saya ikut Alhamdulillah saya dapet, saya dapet juara umum itu waktu itu Juara umum? Ya Wih, juara umum Masih inget gak rivalnya waktu itu lawan-lawannya? Ya itu rivalnya, diwan-lawannya ada Melky Guslo Ada Diki Suprapto Oh Diki Suprapto Diki Suprapto yang pemain film itu? Iya Dulu penyanyi juga? Iya Oh ya, suaranya bagus Dia di backing terus sama Enteng Tanamal Enteng Tanamal, oke Terus sampai ada edisi Litung Banyak sih Banyak ada yang pemain boxing dulu sampai tuh Udah itu mulai rekaman Rekaman lagu pertamanya apa? Di jalur pop Di jalur pop rekaman pertama judulnya Merana Merana ya Kan ku ingat selalu Yeee Ternyata nanti kita ceritakan bagaimana Titik Sandora Sampai suka lagu itu tersebut dan mulai ketemu nanti aja ceritanya Nah kita cerita om Muxin dulu Terus katanya ikut-ikut bikin band gitu juga Iya waktu saya kebetulan ada satu grup band, band Arulan namanya Ya saya sebagai vokalisnya disitu Oke Kita lihat aja perjalanan karir Om Muxin waktu remaja Dengan teman-temannya di TKP Ini kemana ini Muxin? Apa? Ini kemana ini Muxin? Lu lagi mulas Ngomong lu kenapa begitu? Anak band Rocker Rocker Oh gue kira lu lagi nahan apaan sampai begitu ngeden Ngomong rocker biasa aja gak usah triak-triak begitu bro Dari kecil Oh dari kecil suara lu emang begini? Iya Mungkin karena waktu lahir ya? Bukan Apa? Anaknya Bonore Suaranya kayak begitu? Iya Bro lu tau kan band kita ini terancam bubar Parah nih emang nih Kita udah mau tour bro dari gang ke gang Sekarang bayangin Pokalis kita si Muxin gak pernah dateng latihan Tuh bayangin kalo misalkan kita mau mangkuk gak ada pokalisnya sampe nyanyi Lu mendingan ikut gue yuk ke belakang Apa? Gue sodok pake linggis bulut lu Ngomong lu susah bener Kita kan betul lagi motor Iya justru itu pokalis kita si Muxin sekarang udah jarang latihan Udah gitu suaranya udah gak rock lagi men Sekarang suaranya lebih ke Apa namanya? Sarung Kalo rock kan bagus tuh Sekarang lebih ke sarung Itu bahaya bro Makanya bro Lu nasihatin deh lu kan temen bayinya dia Kalo gue yang Kami bilang ini susah bro Ini begini aja Kalo dia masih gak mau latihan juga Terpaksa gue ganti pokalis Wah jangan dong Gak bisa Kebetulan pokalisnya setingki Lagi nganggur tuh Gue demen banget Dari dulu gue udah incer tuh pokalis Lu demen Kenapa? Gue mah kagak Terserah lu Lu Kita kan butuh pokalis yang ngerok bro Bukan yang mungkin Kau Kita selalu bersama Gue pernah liat bro Gue pernah liat dia pake rock Jadi gue yakin dia ngerok banget Udah dia aja deh Daripada temen kita ini gak Lu telepon 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 Mak Lo kemana ya? Kantor pak Ke kantor Emang kantornya dimana? Di atas Emang? Di atas lagi macet Macet Hujan Bapak pasti mau ngehibur anak ulang tahun ya? Gak tau nih Gak sering di ulang tahun Ulang tahun Saya gatot Gatot kaca Gatot Gatot kaca bukan? Bukan Gatot siapa? Gatot siapa? Gatot-gatot Gue pikir dia mau ngomong Gatot sunyoto Gatotnya gatot-gatot Makluk umur Udah tua Iya Maksudnya pikirannya lagi Melayang-layang Terus band kita gimana nih? Dari mana? Dari mana lo? Itu siapa nih? Siapainya? Sin Sin Emang mudanya begini dulu Maaf Muksin mukanya gepek begini Ibu saya Ibu saya seneng sama bang Muksin Dulu Tapi kalau Ya dulu begini mah gak mungkin Lu siapa? Ini kalau gue gak jadi Muksin Ini gak jalan cerita Ya 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 udah ya udah Di OPJ itu yang bisa meranin Cuma gue doang Ya 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 Lu berdua hati-hati ya Gue lagi sakit nih Gue kabur dari rumah sakit Ini ada yang salah nih Ini ada yang salah Kalau lo aja kicer kali Bukan mata gue yang kicer Otak lo somplak Oh nah kalau di infus tuh disini Ngapain lo ompek kemari-mari Bro Gue kan bisul Bisul nih gue disini bro Bisul disini ngapain pusnya dipala Sebdot darahnya dari sini gak masuk-masuk Gue dipala masuknya Gitu Nih darah gue biru Hebat lo Turunan Mingrat Darah biru Udah lah Gue kabur nih dari rumah sakit Gue mau latihan Nggak ntar lo Itu kumis sepedaki Lo mau hitam begitu Ini kumis yang baru numbuh Masih jarang-jarang Iya baru numbuh Pertanyaan Lo gimana lo jadi apokalis begini lo Tau lo Kita udah motor lo Masih enak-enakan lo Hati-hati bro Gara-gara lo nih Gara-gara lo Lo kenapa sih lo Banyak job tour Kita ini pada di cancelin Nih tenang aja bro Kita ntar dua hari lagi Kita motor gang ke gang Ya justru itu Ini sekarang semua gang udah ditutup Gara-gara lo gak datang Gara-gara lo gak datang Orang-orang yang nanya Jangan cari Baik Jangan 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 dong Lo sama temen Begitu banget sih lo Jangan begitu Gitu-gitu Ini masuk ke kulit Gimana sih lo Gila lo ya Lati-hati Sekarang gue mau tes Kalau emang lo memang Udah lama gak latihan Vokal lo Jangan diajak ngomong begitu Kan gue gak ngapain Ini gue mau lepas nih Mau lepas dulu Mau lepas dulu Biar enak Cepet Cepet Kan belum Kan belum Tangan lo ke jepit Udah Coba-coba Kalau lo ada suster Jangan suster dulu Nyanyi dulu Gue mau lihat suara lo Masih dulu Broke win Broke win lu nih Dreh lu ngecek panas Dreh iya tuh ada perbanyak apakah disini ceknya kayak ini pasang lagi aja deh dipasang lagi aja dilepas malah begitu lu dicarain suster lu kalau lari dari rumah sakit kabur-kaburan dari rumah sakit lu lu malah lu minum ini kan darah main isep aja lu darah apa spiritus pokoknya lu harus tanggung jawab deh gue pokoknya mau pulang lu kalau ada aduh 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 lu kenapa lu lu kenapa sakit 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 angkat 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 bahaya tuh yang depan ntar pada ke enakan tuh apalagi ini udah ngences aja ngences siap siap ya saya mau periksa hidup buru hidup buru bu ini lari dari rumah sakit nih iya saya lagi cari pasien yang lagi sakit oh pasien vokalisnya ungu eh pasang itu pasang itu pasang pasang kamu ya iya saya juga sakit saya kamu kan yang sakit saya sakit saya sakit kamu sakit kamu sakit kamu sakit kamu sakit aduh apanya yang sakit ini 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 diperiksa dulu lu gak ngomong-ngomong kalau suternya cakep lu lama soal gua ngomong sama lu kok kegedean itu emangnya saya sapi ini kan buat nyuntik sapi siapa bilang ini suntikan ini botol minum oh kamu bisa kira-kira rasa apa bro enak kan rasa esteropo yaudah suster saya agak kurang enak badan boleh dicek oh boleh eh lu katanya gua jalanan aspal di borbanya lu giliran suster cantik aja lu pengen gak tiba-tiba aja gitu kalau coba-coba cek dulu sebentar ya tapi saya ketinggalan bahan-bahan saya tapi saya pegang disini boleh-boleh happy birthday happy birthday happy birthday to you make a wish make a wish permintaan terakhir ah tak sulutu tiup lilin tiup lilin tiup lilin tiup lilin tiup lilin siapa yang ulang tahun sih gua kalau lu yang ulang tahun apa gua suka tiup lilin kan surprise ya surprise buat lu ayo kamu ikut saya kembali lagi ke rumah sakit iya ayo maaf pak pak yang besen bandros tadi siapa ya oh ini suster suster rasa apa ya ini ini rasa suster suster pesan ini saya saya mungkin gak bisa kasih kamu apa-apa bandrosnya gitu saya gak bisa kamu sesuatu saya gak bisa kasih kamu sesuatu yang berlebihan iya terus saya cuma bisa kasih kamu ini saya tidak punya apa-apa oh iya kasih buat kamu cuma ada ini kita konser ayo ini kok gimana emak cuma ngasih bunga aja lu pingsan lu gimana nih konser ini masalah suster gimana nih sus ijinin bentar ini saya minta kamu lagi sakit gak apa-apa saya kuat demi penonton semuanya walaupun sakit masalahnya kalau sampai dia gak nyanyi kita semua di penjara sus kok bisa begitu iya kok bisa begitu ya lu yang ngomong lu yang nanya selama-selama gua sumpit lu ya bikin kender orang lu tau gak suster artinya suntik apa apa artinya suka yang cantik-cantik suster tau gak artinya suntik apa artinya kalau suster disun jadi itik suster 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 tau gak disuntik apa apa saya naik mobil datsun sebelah saya orang cantik iya iya lo nyebut merek lo lo nyebut merek udah ada mobilnya apa itu suster kalau gitu kita mau mau konser dulu mau konser gimana yuk pulang yuk mau konser mau konser dimana sih mau konser dimana yang belum saya tanyakan om muksin ini lahir dimana om di makasar makasar alatas nama marga ya marga ya nama aslinya sebenernya waktu lahir diberi nama orang tua ya muksin muksin tambah nama marga alatas oke di segmen berikutnya pertemuan pertama antara muksin dan mbak titik sandora akan kita mentaskan jadi jangan kemana-mana tetap di operapan java bersama opo smartphone selamat menikmati tinggal jauh aku cepat tapi hati rindu ya dekat aku senang tak salah pintar ya aslinya aku pura-pura tuhan mahal dia-dia aku cari saat mati aku orang 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 Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Mbak Titi Puspa, eh Titi Puspa, Titi Sandora. Banyak kan sih ada Titi Kadi, Titi Puspa, Titi Sandora, Titi Noda, Titi Kamal. Mbak Titi, disini kita akan menceritakan awal pertama Mbak Titi untuk lagu Hatimu Hatiku. Pernah tik bareng gak waktu itu dengan Om Muksin? Waktu rekaman pertama sendiri-sendiri, Mbak Titi duluan, terus nyanyi separoh. Tapi gak tau nanti cowoknya siapa gitu lah, gak tau diisi secara dia. Ini merupakan surprise juga kali buat Mbak Titi ya? Iya lah. Karena mengemari atau fansnya Om Muksin ternyata diduetin, apa gak tau sebelumnya? Sebelumnya gak tau, ya dulu tahun-tahun 68-67 itu kan ada radio pilihan pendengar kan, itu kalau sore kita suka nitip lagu gitu kirim buat teman-teman, sahabat-sahabat. Nah lagunya yang saya pilih itu lagunya dia kebetulan. Merana? Iya, lagu Merana. Sedangkan Om Muksin tau gak kalau akan diduetkan dengan Mbak Titi? Gak tau juga. Oh dia tau ya? Tau. Oh dia kasih tau. Oh dikasih tau. Cuma Titi Sandora belum kenal kali ya? Apa udah? Om Muksinnya? Udah, udah ketemu ya. Udah pernah ketemu? Udah. Cuma ketemu aja, salaman kenalan gitu aja. Di tahun berapa ini lagu ini? Tahun 69. 69 ya? 69. Oke. Kita akan pentaskan gimana Titi Sandora terkejut waktu Muksinnya datang. Kita lihat aja langsung di TKP. Halo. Halo Mbak. Mbak Titi Sandora? Iya. Sering tiduran di Ubin ya? Besar ini. Kemibung. Ini hidungku ada apanya ya? Coba saya lihat. Hei. Hei. Ya itu siapa? Tuhai di brud. Aku ini titik Sandora loh. Coba saya mau lihat. Kenapa? Coba. Nasib garis tangan saya. Konsentrasi ya. Kamu lihat ke sini. Konsentrasi, konsentrasi, tidur. Iya cara apa sih? Semacam aja lu. Lu. Saya ini kan pencari bakat. Pencari bakat kok? Melihat-melihat konsentrasi-konsentrasi gimana? Saya tahu. Bapak ini kan seorang bulldozer. Bukan bulldozer. Sebuah rekaman terbesar. Prosedur. Saya seorang prosedur. Prosedur. Iya. Makanya saya cuma mau menanyakan hasil rekaman saya kemarin. Bagaimana sih? Lu rekaman? Belum kamu kasih? Lu kan bapak yang ngerekam. Ini bingung loh. Ini bingung loh anak ini. Tuh kan. Tadi aja keluar gue juri ya. Gue juri ya. Juri dari mana? Karena gak ada kontes kok juri. Bagaimana sih lu? Yaudah. Kalau gitu. Saya mau coba lihat rekamannya dulu ya. Nah. Yang kemarin bapak nungguin saya itu loh. Kan udah dibilangin dari tadi. Lu ah. Nge-lice aja. Play. Pilih tampang tidak setangkan dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh. Banyak gadis pilihan banyak jangka. Uit-uit dunia belum kiamat. Tar, tar, tar. Gimana sih pak? Kan waktu rekaman saya nyanyi sendiri. Kok ada yang laki muncul? Siapa itu? Waktu itu kan bapak tau saya nyanyi sendiri. Banyak gadis pilihan. Banyak janda. Ui-ui. Tapi ada suara lakinya. Tapi ada suara lakinya. Dulu waktu rekaman kan gak ada lakinya. Tiba-tiba kenapa ini kok ada lakinya? Siapa itu? Loh jangan-jangan. Bapak siapa itu? Lu Vicky kalau begitu com... Bukanya langsung gitu. Ini namanya begini bibirnya. Ya biasa aja ngelihatnya bikin gue salting. Emang gak? Waktu rekaman itu kan emang suara cewek doang. Iya kan aku doang. Tiba-tiba kenapa ada suara cowok? Kenapa cuma ada suara cowok? Tiba-tiba gitu. Vicky. Gua pulang hancur loh nanti. Kita harus selidikin nih. Saya gak? Ya justru aku nanya sama pak produser. Gimana sih? Siapa itu cowok? Itu siapa? Jujur. 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 Jujurlah padaku. Oke. Sebenernya... Empuk nih sini. Sebenernya saya mau berterus terang sama kamu. Eh bisa ngetanduk ya. Saya mau berterus terang sama kamu bahwa suara pria yang... Sesuara laki yang ada di rekaman itu adalah... Siapa? Muksin. Muksin. Ini yang nyanyi. Suara. Jangan ini suara waktu saya rekaman itu. Aduh mudah sekali. Maaf salah 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 pak. Ini siapa? Ini yang tegang sama ibu. Emang bilangnya siapa? Muksin. Bukan ini pak. Dagang sini. Pak hehehe. Ini yang dagang sama ibu. Muksin siapa yang kamu maksud? Kamu jangan bercanda pak produser. Oke kali ini saya serius. Siapa? Suara laki itu adalah suara... Muksin alatas! Suara laki itu adalah suara yang menangis. Itu kubis kenapa Lagi nyaman Lagi nyaman Kubis keluar dari gigi begitu Kenapa itu Kubis nge-nge-nge-nge-nge Kiring-kiring Kiring-kiring Coba aku perhatikan mukanya Kan surprise Makan dulu Surprise Tadi juga gak begini Blok setnya ganti aja Ini reaction yang paling bener Aku gak bisa ngomong-ngomong Itu banjir Itu banjir Kok kamu fans banget sama muksin ya Johnny Iskandar Gak tahu muksin Johnny Iskandar Sebalik ya Ini anak tetangga Lagi dititipin sama saya Emang muksin ngomong anak ya Enggak lah Kan waktu itu masih Jejaka kan Masih Ini anak siapa Anak ketangga Aduh baik banget Namaku adep Namaku adep Aku ini salah satu Fans berat bang muksin Raffi Ahmad Raffi Ahmad Kirain siapa Gimana Kenapa Kenal sama ini Kenal sama ini Enggak Tau lagu-lagunya muksin Alakas Lagunya yang judulnya Nyoh Pasrak Pasrak Tau gak lagunya Suaranya rocker banget Suaranya rocker banget Kalau suara begini Gimana Teriaksi omainya Gimana Suara begini Omain Bang muksin Aku ini salah satu Ntar dulu Ini Raffi Ahmad Mau di gimana Foto Sama Rizal Aku ini salah satu Fans berat Kenalkan Nama aku Titik Sandora Oh iya Aku Aku itu simpen Foto-foto Abang Loh Banyak Banyak Disini Masa Iya Iya nih Kalau gak percaya Gimana Pakainya Ayo Bisa gak Keren banget Tentanya mana Nah Dari belakang bisa Dari belakang bisa Nah nih Kok ini bisa nyala sendiri Wajah-jangan Memain sulap ya Bukan nih Ini kecanggihan Handphone ini Lihat Dari belakang Dari depan Bisa Ini aku simpen Banyak banget Oh jadi diusap Dari belakang Langsung keluar Ini Aduh Bang Maksen Malah makan Jualan dulu Disini Kalau Bajak Kesini Jualan Kalau Ngeti Anak Cewek Gila Makan Gerep Gimana Ini Ya Kini Foto-foto Pertanya Enggak Kok itu bisa Begitu Gimana sih Caranya Ini Tinggal Ini Nah Dari belakang Back touch screen Oh Luar biasa Back touch screen Back touch screen Dari belakang Dari belakang Keren banget Luar biasa Kamu tau gak Kamu tau gak Ini dikasih aku Dikasihkan ke aku HP nya Gue juga mau Pertanyaan Kalau aku Fans berat Bang Muxin Anak tas Nanti kita Duet ya Bang Muxin Anaknya itu Gak bisa nafas Oh iya Muxin Sebentar dulu Lu siapa Disini Amat albar Amat albar Emang Muxin Ketemu Amat albar Bang Bang Enggak Enggak Apanya Ketemu ya Bang Enggak 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 Bagaimana Kelanjutan ceritanya Akan kita teruskan Dan kemana-mana Tetap Dua berapa Jawa bersama OPPO Smartphone Oh asmara Yang cerita Berwarnai bunyi Yang ku cinta Kencang jika raku Terbang ke atas Selanjutnya Tuju Bersama Tuju Astaga Apa yang sedang terjadi Oh astaga Kenapa manak Apa ini Tidak 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 Nah yang mau kita tanyakan sekarang adalah Kedekatannya itu Sejak kapan? Mulai dekat-dekat gitu? Mulai dekat-dekat Pas mulai rekaman itu Sudah mulai dekat-dekat Tapi Lebih dekatnya lagi Setelah kita pergi tour sama-sama Soalnya Setiap pergi kan berdua nih Kontak berdua kemana-mana Sampai dari Pokoknya dari Sabang sampai Marauke deh Selalu berdua Selalu berdua Itu aja Jadi Tambah dekat Tambah dekat Tambah dekat Istilahnya Yang mulai nembak dulu siapa? Iyi cowok lah Mana pernah cewek Iya kan? Iya dong Terus gimana? Mengutarakannya gimana tuh? Menyatakan cintanya Lewat lagu enggak? Lagu udah jelas Lagu sih kan sudah emang Emang dibikin ya Tapi ini untuk Menyatakan yang sebenarnya Secara pribadi Secara pribadi Langsung aja cipok Enggak sih Enggak bohong Boong nih Gak bohong Eh gimana Dulu tuh kan Kalau pacaran Pergi tuh Orang tua kan ikut kan Orang-orang tua ikut berdua Kemana-mana Mau pegangan tangan juga Susah Dulu Kalau udah mulai cinta-cinta tuh Surat-suratan kan gitu kan Terus Itu deh Jadi gak bisa dekat-dekat kembangan Gak pernah pergi berdua Gak pernah apa Cuman pernah dong Istilahnya ngapel Om Muxin ke rumah Itu pernah Ngapelnya jauh Solo Mau modalnya besar nih Jangan begitu dong Modalnya besar nih Dari Jakarta ke Solo Cuman Cuman kan bayang Pas lagi gak begitu Keuangan Ini udah langsung aja ke Airpon Gak apa-apa Langsung ke Airpon Pas orang Airpon datang kan dulu Airponnya di Kemayoran Halim Solo nih Solo Tapi Airpon Solo belum ada Jadi saya Jogja Dari Jogja Saya dijemput sama beliau Nah disini Diceritakan aja lah Om Muxin ngapel ke rumahnya Mbak Titi Kita lihat langsung di TKP Aduh Handphone terbaru nih Handphone terbaru Hei bentar Ini Muxin apa Superman ini Muxin Lu cuman itu lihat Mau apel dong Kan masih belum jadi sama Titi Masih jomblo Ungu Oh Titi 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 Ada apa Tee? Ada apa? Mati aku Ayahku tahu Aku senang bergendang dengan pacarku Mati aku Ayahku tahu Aku senang bergendang dengan pacarku Kenapa kamu Ayahku Kamu ketahuan sama ayah? Iya Tapi ini waktunya Wakuncar Wakuncar Waktu kunjung pacar Wakuncar Tari-tari pacar Wakuncar Awakuncar Awakuncar Oh Kenapa? Jangan pegangnya dulu Karena baru saja Kita bergendang Aduh Aku takut Aku capek Lapasku Kumpas ngempis Emang bapak kamu Kesini Iya Aku tadi pas jalan Ada orang yang judi 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 Sudah Berserah 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 Bahaya Maaf Arusnya lagunya bukan itu Aku sengsara karena judi Aku sengsara karena judi Aku melarah karena judi Aku sengsara karena judi Si Jupri Kesiangan Si Jupri Kesiangan Si Jupri Kesiangan Gara-gara Main judi Aku pikir kamu panggil aku Jupri Enggak Semacam Semacam Ini Bapak kamu Ini bukamu Ini bukamu Nangis 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 Nah Nangis Nangis Kenapa Jalan 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 Minta maaf Minta maaf Ibu Minta maaf Minta maaf Minta maaf Ibu Ayo Minta maaf Ayo Kenal gak Kenal gak Siapa Baiman Cobarnya Kenal gak Siapa ini Nanti bentar lagi Nying Mami Mami Masuk Masuk Jangan nakal ya Kamu ya Jangan nakal lagi Kenal gak Yang tadi siapa Baiman Siapa itu Cobarnya Andre Bisa Aduh Ininya Tebil banget ya Lu gak tau Tiap hari Makannya kayu kaso Ini gimana Bapak kamu Tau Bapakku tau Iya Ibu kamu Tadi ibu kamu Pasal bareng sama bapak Sumpah Jangan-jangan Bapak kamu punya simpenan Papi selingkuh ya Enak aja Masa saya selingkuh Mereka gajah Lampung Kita pindah aja ya Kamu pacaran Jangan macem-macem ya Enggak Ini kita gak pacaran Mau ada Ini Belajar bersama Belajar bersama Bagus Papi setuju Besok ada UTS Apa itu UTS Kalau zaman dulu UTS Ujian Temengah Sawah Masih hati Pacaran yang tua Ya Enggak ada apa-apa Ya pacaran yang sehat Ini sehat banget Kan setiap hari bawa pil Bagus Bagus Biar sehat Enggak ada apa-apa Nanti mamanya marah lagi loh Pak jangan dikeluarin ya Siapa Mamanya itu Kenapa Itu mama yang bijaksana Ampun aku tadi udah melambekan tangan Itu mama kamu wajahnya kebapaan Kamu tahu Udah bapak masuk dulu Mama mukanya kayak Herman ngantung Kita Di mana Pacaran di mana Kita pacaran di sana ya Yuk Di mana Oh Abis Oh iya Yaudah disini aja Tawa-tawa Di antara Hatimu Hatiku Terbanggang Dinding yang Tinggi Gak satu Jual Jendela Di sana Agar Ku Memandangmu Biar mesra Udah pak Oh udah Ditutup dengan Itu Kalau Waktu pacaran Dan Ternyata Dengar-dengar Om muk sini Orangnya Cemburuan Cuma Kalau cemburu Gak pernah diungkapkan Bener Iya Gimana ceritanya Nanti akan kita lihat Dan kemana-mana Tetap Di operapan Jawa bersama OPPO Smartphone Sampai Muzik mbak titik pernah main film ya ya film apa mbak judulnya film apa ya ada Duda Belum Kiamat ada Permata Bunda ada yang berdua banyak film pertama itu wajinya sama katanya kalau adegan dengan pria lain Om Muxin suka agak cemburu gitu ya cuman nggak pernah diungkapkan cemburu sih cemburu cuman ya dia nggak pernah ini sih nggak lihat nggak kelihatan gitu cemburu tuh mediam aja tapi ntar tahu-tahu mukanya merah mukanya merah gimana ngomong loh tanda orang cinta itu ya cemburu salah satunya ya apa sebab cemburu karena cinta karena cinta oke jadi kalau tidak cemburu artinya cinta oke di sini akan kita sketsakan dimainkan oleh para wayang dimana Mbak Titi main film dan gimana cemburunya Om Muxin kita lihat langsung di TKP kupersembahkan bunga ini tolong disimpan aku nyicil kamu beli dimana di tukang loak sebelah kamu mau syuting kan sekarang kamu romantis sekali iya aku mau syuting iyalah aku pasti romantis rokok makan gratis dikasihnya enggak apa-apa tapi hati-hati ya kalau deket sama lawan main kamu jangan cemburi nggak mungkin aku cemburu cemburi dari mana kamu jangan cemburu itu cemburu adalah kasih sayang buat kamu sayang banget sama kamu kamu harus percaya sama aku aku udah nggak mungkin aku nggak selingkuh ini jauh banget sama Tante Giti ini ngomongnya gimana sih kamu harus percaya sama aku aku percaya harus yakin nggak mungkin aku nggak selingkuh nggak selingkuh aku mungkin eh mungkin lagi mungkin aku setia sama kamu nggak bakalan aku selingkuh gitu gitu nggak bakalan selingkuh oh iya bagus biar aku aja yang selingkuh juga sama Bang Mungsin Mbak Titi sama Bang Mungsin itu udah pokoknya abadi deh pasangan abadi ini sebetulnya kan buat contoh-contoh orang yang berumah tangga seperti kamu yang masih muda aku bisa mencontoh gitu loh mencontoh Mbak Titi sama Mas Mungsin Bang Mungsin ya Sekarang kamu mau syuting aku jaga di becah ini ya kamu kasihan banget apa-apa sepatu ada penumpang kan iya nunggu dulu ya sih Pak sutarnya belum keluar ya udah aku nunggu disini aku setia aku sama kamu bener betul yang namanya Mungsin mana ya saya ya Mungsin titik mana saya sudah siap untuk syuting malam hari ini jadi saya pasangan siap saya siap kamu akan berpasangan dengan aktor laga beri primbon beri primbon beri primbon beri primbon ini terkenal beri prima beri primbon gimana sih kalau beri prima kan gondrong keren ini beri primbon kamu akan beradegan dengan titik Mas Mungsin minta izin boleh ya boleh 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 yuk main aja gak apa-apa kamu adegannya ceritanya naik motor tapi motornya gak ada oke oke adegan motor tapi motornya gak ada ini pura pura aja oke saya mau lihat dulu gimana karakter kalian berdua ketika bermain udah oke relax aja relax oke ayo sebentar saya ambil motornya dulu pak pak maaf ini gerobok disitu sebelah saya lupa makasih udah kasih tau ya sama-sama nah itu baru motor gerobok juga pak hehehe sebelah mana sih naroknya mana ya apa-apa yang nyimpen kok saya ah saya lupa udah-udah punya saya aja enggak nah itu hehehe 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 matan 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 kamu ceritanya menjemput pacar kamu kemudian mau ajak jalan-jalan malam mingguan oke kamera hehehe kalau acting harus lepas aja ya hehehe 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 itu bom itu kejalanan iya oke siap muksen nge-chat gimana sih hehehe hehehe siap ya hehehe oke siap kamerun kamera 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 pak jangan bikin kesel saya pak kamera maaf mas kasih hehehe 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 bagus wah kaburatornya nih kaburatornya kiasi kiasi kaburatornya nih saya benderi dulu ya hehehe 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 ah mah mas musim yang di berdering bukan kaburator Tuhan ya standar ya oke masih Pak masih busi 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 le businya businya coba tolong motor mau dipakai kalau kayak di mobil jemput pacarnya coba mati 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 itu pake helm ceritanya pake helm ceritanya pake helm kacamata kacamata yang ngeliat cerita mungkin alatah musik mister bin kadang-kadang ayo kita jalan-jalan hei ini adegan Mas ini adegan doang profesional dong ini ekspresinya luar biasa bagus ini saya perlu permainan seperti ini marah aja dapet apa dobrak adegan kamu sebetulnya bagus tapi mungkin lebih sayang ya mas ini suami ibu gimana begini saya sudah ter kamu tadi bilang janjinya kamu gak cemburu tapi jangan deket-deket begitu dong ya kan ini syuting gak udah kalo begini caranya saya gak akan lanjutin film ini saya bikin film yang lain aja marahnya gak gitu marahnya diem marahnya diem diem gak ngapa-ngapain lu gimana ngasih tau gue di rumah tuh diem jadi kita tanyain aja langsung kalo marahnya atau cemburunya gimana sih dia tuh kalo cemburu pokoknya diem kalo marah kalo cemburu malah diem diem nanti aku di mobil udah jalan aja yang tujuannya ke rumah gak gak banyak ngomong enggak tau-tau nanti kemana gitu loh tapi dia diem cuma mukanya kelihatan merah kayak kepiting rebus ya gitu deh itu ketahuan gak cemburu jadi salah adegan lu gak omong-omong gitu gak pernah kamu-omong pulang coba pokoknya diem ya diem-diem tonton buang air belakang ya ayo diam 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 merah mukanya merah action mas kamu bener memelamar saya untuk dijadikan istri ini orang 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 menit dia tak harus pecah-pecah-pecah bagi semua mas mas iya jadi hubungan kita udah cek udah cek malah bener kan yaudah break break yaudah lah kita akan lanjutkan lagi jangan kemana-mana tetap di Obra Panjava bersama OPPO Smartphone selamat menikmati sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Om Muqsin Alatas juga Mbak Titik Puspa eh Titik Puspa saya mah orangnya lupa Titik Sandora yang sudah hadir di acara Obra Panjava sebentar yang tadi jadi ini siapa adek oh iya kepada Titik Noda juga saya terima kasih ada bingkisan buat Mbak Titik oh mungkin kan kesukaannya pisang goreng pisang goreng ini ada pisang goreng ya kesukaannya pisang goreng kan pisang goreng karena pisangnya digoreng iya ampun iya beneran pisang goreng beneran bukan setiap op-op dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa atas dukungannya sehingga Opera Panjava mendapat penghargaan dari Yahoo World sebagai favorit TV show pisang goreng untuk apresiasi pemirsa sehingga kami bisa mendapat penghargaan sebagai favorit TV show terima kasih sekali juga buat penonton terima kasih yang dari Bandung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat semuanya buat semua buat bintang kamu kita yang sudah berbagi Mbak Titi Sandora juga Om Muksin Alatas juga kepada pemirsa terima kasih kepada penonton terima kasih kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati Anda mohon dimaafkan disana gunung disini gunung di tengah-tengahnya Pulau Jawa wayangnya bingung adalah dalangnya lebih bingung yang penting bisa ketawa bakalan ketemu lagi tetap di Opera Panjava bersama OPPO Smartphone kita sambut Titi Sandora dan Muksin Alatas Titi Sandora Bila engkau tersenyum matahari kan bersinar lagi hatimu 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 hatimu